Seorang pria kini diburu pihak kepolisian, usai memposting tengah rekreasi dan berbelanja di kota Malang, Jawa Tengah Timur, meski mengetahui dirinya terinfeksi COVID. Ya akibatnya seluruh pegawai supermarket tempat belanja si pria ditutup selama 14 hari ke depan setelah satu pegawai kedapatan positif. Inilah postingan viral yang membuat publik geram. Pasalnya, seorang pria bersama keluarganya yang positif COVID-19 dan ditolak masuk ke Bali justru berpindah tujuan wisata ke kota Malang dan Batu. Dengan bangga, si pria juga memposting keberhasilannya rekreasi dan berbelanja meski positif COVID-19. Menanggapi postingan viral ini, pemerintah kota Malang langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pencarian pria yang meresahkan ini. Satgas COVID-19 kota Malang juga melakukan tracing kepada seluruh pegawai supermarket tempat si pria berbelanja. Ironisnya, supermarket ini pun lalai dan tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai salah satu syarat masuk pengunjung. Supermarket ini pun terpaksa tutup hingga 14 hari ke depan setelah satu orang pegawainya kedapatan positif COVID-19. Setara protokol kesehatan, yang lain-lainnya sudah termenuhi, tapi ada peduli lindungi yang nanti dipakai. Maka ini kelalaian, sehingga saya buat di HP, bahwa ini nanti biar di HP oleh Pol PP. Karena ada viral yang demikian itu, maka dilakukan testing, karena bermuaranya kan dari toko ini. Selain memposting sejumlah foto saat berekreasi dan berbelanja, pria ini juga menyebut varian Omikron memiliki gejala ringan. Si pria yang sudah pernah menderita COVID-19 varian Delta, beralasan tidak merasakan gejala COVID-19 hingga santai berjalan-jalan bebas meski merasakan tenggorokan gatal seperti radang. Dari Malang, Jawa Timur, Dany Irwansyah, INews, melaporkan.